Intro Seorang penggemar BTS mengungkapkan bahwa penggemar AG jahat telah menergetkan Jimin. Salah satu penggemar BTS telah mengungkapkan detail di dalam mengenai serangan sistematis oleh penggemar AG berbahaya. Penggemar AG adalah penggemar dari satu anggota grup, tetapi tidak menyukai anggota lainnya. Yang menergetkan Jimin yang telah membuat percikan online yang besar. Pada 4 Februari, penggemar yang menyatakan di Twitter memposting bahwa dia mempublikasikan obrolan-obrolan terbuka dari penggemar jahat yang berpartisipasi dalam serangan sistematis. Fans itu melanjutkan mengatakan, Benci memberi jalan kepada lebih banyak kebencian, dan kita harus menyadari bahwa pada akhirnya efek negatif hanya akan diberikan kepada BTS secara keseluruhan. Kita harus menyadari hal ini, dan mencoba mendorong diri kita untuk mengejar sikap positif. Saya harap anggota BTS tidak diserang secara internal lagi. Kicauan itu berlanjut, Saya menerima tangkapan layar dari pesan obrolan dari penggemar jahat. 41 penggemar telah sering berpindah ruang obrolan, dan mereka telah menggunakan komentar jahat dan teror. Fans melanjutkan untuk menjelaskan bahwa penggemar jahat bersatu setelah artikel yang menyerotiki nerja Jimin di Black Swan muncul dan mengedit artikel. Artikel Osen diadit 2 jam setelah penerbitan, menghapus semua penyebutan Jimin. Para penggemar jahat juga telah mengganggu pemilihan untuk acara penghargaan, dan mengerumuni artikel tentang anggota untuk menulis komentar jahat. Tangkapan layar pesan teks menunjukkan anggota ruang obrolan memposting tautan artikel Jimin. Kutipan meliputi, Tolong bantu meminta agar artikel ini dihapus. Mereka pasti gila. Bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka seorang reporter setelah menulis ini dan masih banyak lagi? Sebelumnya, Jimin menjadi tren setelah kinerja Black Swan-nya. Netizen dan media memberi pujian untuk Jimin TTS di Black Swan debut stage. Di luar tren yang paling menyebutkan langsung setelah tahap debut Black Swan, keterampilan menari yang terkenal dan diidolakan Jimin telah menciptakan dampak besar sekali lagi. Pada tanggal 29 Jan Wari 2020, BTS menghadiahi The Late Late Show James Corden dengan membawakan lagu baru mereka Black Swan di atas panggung untuk pertama kalinya. Seperti biasa, para anggota menyapu pemirsa dengan kinerja sempurna dan visual yang menakjubkan. Dan Jimin yang unggul dalam kemampuan untuk menafsirkan koreografi dan memilikinya, memastikan Black Swan pertamanya sangat elegan. Berikut adalah lima detail dari pertunjukan Red Late Show yang menunjukkan penari Jimin. Yang pertama, pergelangan tangan. Tidak ada satu gerakan pun yang tidak terencana dalam tarian Jimin. Serangkaian gerakan mikro di pergelangan tangannya di awal lagu membanggakan betapa detailnya Jimin. Dan berkat gerakan kecil tapi signifikan ini, momen ini menjadi lebih cair dan anggun. Ji pelatihan siswa tari terbaik Jimin dan mencatat, mungkin ini sebabnya part Jimin yang mengambil judusan tari modern paling tersinar. Selain penggemar, netizen berkomentar tentang bagaimana BTS menyoroti koreografi yang unik dan melanggar batas, dengan Jimin khususnya menciptakan seni di atas panggung. Netizen setuju dengan penilaian ini, sekali lagi memuji BTS dan Jimin untuk seni yang mereka buat di atas panggung. Tak heran, V-BTS menyatakan Jimin adalah Black Swan. Selain itu, Jimin BTS menjadi viral dan memikat media barat dengan Grammy stage-nya. Jimin hanya memiliki penampilan singkat di atas panggung bersama untuk lagu yang bahkan tidak pernah ia tayangkan. Tetapi, presiden perekrutan dan tren benar-benar berhasil memanfaatkannya. Jimin adalah satu-satunya anggota BTS dengan lebih dari 2 juta sebutan. Untuk Jimin, 1,45 juta dan hashtag Jimin 509 ribu di 57 lebih negara di seluruh dunia. Di luar vokalnya yang unik dan bersemangat, Jimin menarik perhatian berbagai outlet media dan influencer. Bahkan, menginspirasi Paper Magazine untuk mengubah tata letak media sosial mereka. Metro UK menemukan penampilannya begitu menarik, mereka bahkan menyatakan bahwa dia layak mendapat Grammy. Selain viral untuk Black Swan dan Grammy, Jimin BTS juga viral di warga media sosial beberapa kali. Penampilan dan pesona Jimin menang atas semua orang, bahkan untuk bukan penggemar. Berikut adalah 5 kali ia menjadi viral dengan non-pengemar online. Yang pertama, waktu itu dia menjadi viral di 56 negara sekaligus. Park Jimin menyaput tren di seluruh dunia di 56 negara di Twitter, setelah penampilannya pada 2019 di konser BTS di Nagoya. Pink Jimin menjadi sangat viral di Twitter, sehingga bahkan penduduk setempat duduk dan memperhatikan. Yang kedua, comeback-nya Pink Jimin. Ketika BTS tampil di Billboard Music Awards 2019 dan Saturday Night Live, penduduk setempat semua ingin tahu siapa lelaki berambut merah muda itu. Mereka menjangkau ARMY berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Yang ketiga, si jaket berkilauan. Jimin mengawali tahun 2020 dengan menjadi viral sekali lagi sebagai pria jaket berkilauan, setelah BTS tampil pada malam tahun baru rockin. Yang keempat, si pirang dengan jaket perak. Di American Music Awards 2017, rambut pirang dan perak Jimin sign Lauren mengambil alit Twitter. Penduduk setempat mentweet dengan hati mereka, mencoba untuk menempatkan nama ke wajah tampan Jimin. Bahkan, dia akhirnya menjadi salah satu tag trend teratas saat itu. Yang kelima, air mata yang indah. Kebanyakan orang terlihat mengerikan ketika mereka menangis, tetapi tidak untuk Jimin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Coverts Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. selamat menikmati.